Intro Aktor Rizky Bilar mengurai 2 alibi terkaitu dengan melakukan KDRT terhadap sang istri Lesti Kejora Diam sejak dilaporkan istrinya karena KDRT pada Lesti Kejora, Rizky Bilar akhirnya bersuara Deretan bantahan Rizky Bilar pun keluar Meski tak langsung bersuara, deretan bantahan Rizky Bilar disampaikan kuasa hukumnya ADR Phil Manurung Di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022 Berikut ini deretan bantahan Rizky Bilar, ia menepis semua yang sudah dilaporkan Lesti Kejora Rizky Bilar membantah bahwa dirinya membanting Lesti Kejora hingga mengalami luka lebam Menurutnya kejadian banting-membanting itu merupakan pertahanan diri Rizky Bilar ketika keduanya berada dalam kondisi emosi Sehingga kejadian tersebut bukanlah Rizky Bilar yang membanting istrinya Namun menurut ADR hanya ketidaksengajaan yang terjadi sehingga Lesti terbanting ADR menjelaskan bahwa Rizky Bilar kala itu ingin menenangkan diri ketika terselut emosi Seketika Lesti mengejar Rizky Bilar dan menarik kalung milik pria berusia 27 tahun tersebut Atas kejadian tersebut pun membuat Rizky Bilar melakukan pertahanan diri Yang ada kebanting jadi ketika Rizky mau ke kamar mandi menenangkan diri ini bahasa Rizky Marah Lesti dikejar dan ditariklah intinya kalungnya putus rantainya Kemudian Rizky menepis dan kejatuh jadi bukan membanting tutur ADR Diketahui bahwa Rizky Bilar diduga telah melakukan tindakan kekerasan kepada Lesti Dengan cara membanting dan mencekik sang istri usai kedapatan berselingkuh Dugaan kekerasan tersebut pun tidak berhenti di situ Dimana Bilar turut menarik sang istri ke kamar mandi Setelahnya Lesti malah mendapatkan perlakuan buruk dari suami tercintanya itu Atas kejadian tersebut pun membuat Lesti mengalami sakit di beberapa bagian tubuh pada anggota tersebut Rizky Bilar diduga sempat melempar bola biliar ke arah Lesti Kejoramun terpeleset saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga Kabar tersebut pun dibantah oleh pria yang kerap disapa Bilar itu Menurutnya ia tidak sama sekali melemparkan bola biliar ke arah istrinya tersebut Ayah satu anak itu menegaskan tindakan tersebut hanya untuk menggertak istrinya Permasalahan tersebut pun tidak dibeberkan secara rinci oleh kuasa hukum Rizky Bilar ADR Belmanuro Sebelumnya khusus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejoramun kembali terungkap Kali ini Lesti Kejoramun nyatanya tidak hanya sekali menerima penganiayaan dari Rizky Bilar Hal itu diungkapkan oleh Kabit Mumas Pol Dametro Jaya Kompes Pol Endra Zulpan Zulpan menyebut bahwa Rizky Bilar sempat meleparkan bola biliar ke arah istrinya Beruntungnya bola biliar yang dilimparkan Bilar tidak mengarah ke kepala biduan satu anak tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Beriton Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye